Oke, jadi kita bakal sedikit berbeda kali ini untuk kontennya Gue pengen review untuk mouse gue yang baru Karena kemarin tuh mouse gue yang Logitech G102 itu gigit tikus Gue cari spare partnya untuk switch dan juga untuk kabel tuh susah banget ya Jadi gue beli yang baru Ini kalau dibilang mouse gaming juga enggak juga ya Karena harganya cukup murah Rp80.000 aja nih Ini dia ya Ini Fantech Rigor 3 Baru datang hari ini jadi kita bakal unboxing dikit ya Jadi untuk ini adalah mouse wireless jadi gue lebih pilih mouse wireless sekarang ya Karena gue takut akan terjadi lagi tikus Jadi untuk ini dia udah sistem charge-nya menggunakan USB Type-J Jadi untuk HP-HP jaman sekarang udah pake itu kan ya Jadi sebenernya nggak perlu Aduh Ih, susah banget ya Nah, ini dia untuk tampilannya Dan disini dia sebenernya punya warna untuk black, grey dan juga untuk warna Mau bilang putih? Enggak ya Warna baik itu campur putih sama pink Ya, sana dulu Eh, ini dia ya Putan seperti ini Kita akan coba buka disini Dan isinya ada untuk kabel USB Type-C Disini ya Satu Nah Disini ada untuk kartu garansi yang mana Hanya satu tahun ya Oke, kita simpan aja dulu Terus ada buku petunjuknya Bukan aja Rigor 3 WR12R Wireless Gaming Mouse disini Dan dia udah pake USB 2.0 dan 3.0 ya BPI-nya 800-2400 lumayan ya Gak, gak ya Routing juga Polyrate-nya 125Hz Jumlah kliknya 3 juta klik Jadi gue harap ini bisa Bertahan cukup lama sebelum dia double klik ya Terus Apalagi disini dipake Battery charge Oke, distance-nya sampai 10 meter ya Lumayan jauh itu Dan beratnya hanya 84 gram Jadi lumayan ringan sih ya Jadi mouse-nya simple aja disini Disini ada untuk middle-nya disini ya Dan dua ini tuh untuk back dan forward Kalau misalkan di browser gitu Kalian bisa pake ini aja ya Kurang lebih sama kayak Logitech gue yang kemarin itu Dan Battery-nya dipake battery seperti ini ya Nanti battery charge Seperti ini Dan kalau misalnya rusak Kalian bisa ganti nanti ya Untuk ini Ini banyak yang jual kok Terus ada untuk receiver-nya disini Yang mana kalian bisa colok ya Disini Nah ini bisa kalian tutup lagi Dan Dia ada tombol turn off disini Kalau kalian lihat disini ya Ya Jadi gue akan coba untuk mainin satu game Kita akan main game FPS aja Kita akan coba liat Seberapa oke kah Untuk si Mouse gaming 80 ribu ini Nah gue disini akan coba untuk mainin Black Squad ya Jadi Ternyata dia lumayan sensitif ya Disini Jadi kalau misalkan Basing ini lumayan sensitif Dan yang satu hal yang menjadi Alasan mungkin banyak yang kurang suka Itu mouse clicknya berisik banget Jadi dia gak redem ya Ya nama juga mouse yang di bawah 100 ribu kan Kita gak bisa expect ya Sub indo by broth3rmax Secure your bomb device Secure your bomb device Secure your bomb device Terima kasih. 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 Terima kasih.